Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Iya, cuma saya sih udah ikhlasin, cuma kemarin itu, kan ini nih, maksudnya kan orang udah knowing dengan bahasa-bahasanya dia Sebenernya sih gak masalah, orang mau pamer apa, kebetulan kesangkutlah temen saya gitu loh Aduh, ini orang ya, saya bilang gitu, maksudnya saya bahas gitu, memang saya ngakuin ke Nikit, Nikit tanya, eh lo, gak suka apa lo, gini-gini Saya jawab, ya nih, dulu, saya jelasin semuanya waktu film, lihat boleh pegang jangan Kenapa lo gak tagih gue gitu kan, aku udah tagih, tapi kamunya kan gak bayar-bayar, yaudahlah gue udah ikhlasin, gue udah lupain gitu Saya kalau gitu-gitu gak suka ngacem-ngacem orang, mbak, hidup saya aja udah pusing, ngapain ngacem-ngacem orang Intinya ya bukan saya, saya juga belum baik, tapi saya mengingatkan dia, kita sama-sama janda, sama-sama punya anak gitu kan Apapun yang mau dilakukan, tapi kamu harus pikirin kedepannya, bahwa hidup itu gak selamanya kita di atas gitu, baru Dan inget banget, jangan terlalu sombong, karena apa, apa ya, takutnya apa itu berbalik sama diri sendiri, itu aja Iya, dan sebenernya kalau dia kemarin pakai jiru bapur, dia udah, diem, dia masalahnya sama laki, laki-laki udah selesai Insya Allah loh, saya yakin rejeki Nikita Mirzani itu lebih banyak daripada sekarang Kalau lu memang bermasalah dengan laki-laki, ya udah laki-laki aja, gak usah babak perempuan Karena takutnya itu berbalik kepada diri sendiri, kayak dulu maaf banget Kayak kita lah, pernah ngatain saya, eh hanya perempuan bodoh aja mau dikawin siri Nah, di kemudian hari, nah sekarang sendiri dia kan kawin siri, kena, saya bilang udah, stop, saya bilang udah, stop Ya itu ada titik baliknya gitu loh, hati-hati, intinya itu Karena apa, saya lihat semua temen-temennya, dia tidak ada yang berani ingetin dia gitu Ketika nanti dia jatuh, semuanya ninggalin gitu kan Sub indo by broth3rmax